ingin bikin EA berdasarkan crossing candle atau crossing candle dengan moving effort atau garis garis apapun sebenarnya gampang, cuman memang agak-agak tricky nah gimana biar lebih jelas simak video berikut oke sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada anda bahwa XM ada aplikasi berbasis untuk Android dan iOS atau iPhone jadi dengan aplikasi ini anda lebih simple tidak perlu ribet dan anda bisa langsung dari handphone anda tidak perlu pakai laptop dan aplikasi ini sama dengan anda menggunakan aplikasi MT4 yaitu disini anda bisa trading forex, CFD, crypto, komoditas, saham dan lainnya eksekusi order secara instan tanpa record opsi penyesuaian akun dalam aplikasi, deposit dan penarikan juga bisa lewat aplikasi ini grafiknya canggih dan terkini ada lebih dari 90 indikator trading anda bisa pakai di aplikasi ini berita terbaru analisis serta share pasar juga muncul di aplikasi ini untuk iPhone anda cukup download langsung dari appstore untuk iPhone anda cukup menggunakan aplikasi XM di appstore dan anda install saja dan langsung balah, langsung jadi dan untuk Android anda juga bisa install di playstore anda bisa pindah juga disini di web ini dan anda langsung install dan anda bisa merasakan dashboard trading dalam handphone anda dengan simple tunggu apalagi kalau anda mau daftar silahkan link di bawah di deskripsi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Tomteno video kali ini saya akan melanjutkan video terakhir sebelumnya yaitu tentang crossing cara kita crossing candle ya kemarin itu kan crossing antar garis moving average atau garis indikator yang mana itu lebih simple nah untuk candle ini kadang orang seling salah karena membuatnya menggunakan mirip indikator karena candle ini kan price action ya jadi harus teliti melihat gambaran atau kondisi candle nya video sebelumnya adalah ini kalau anda ingin melihat video sebelumnya yaitu membuat trigger crossing robot trading MT4 silahkan lihat video itu dulu lalu lanjut ke video ini oke jadi kita gambarkan seperti ini misalkan ada garis moving average kita pakai garis moving average terlalu tipis ada garis moving average seperti ini ada garis moving average seperti ini ya kemudian ada candle di mana dia meng-cross moving average ini moving average ya garis ini di mana dia meng-cross moving average kalau anda ketemu garis seperti ini ah sorry kalau anda ketemu kondisi seperti ini anda ingin membuat misalkan jika candle cross terhadap moving average anda akan open by berarti kan ini cross dari bawah ke atas ya nah disini anda harus lihat kondisinya yaitu gimana berarti kita harus lihat dalam kondisi cross ini adalah ini open ini candle bullish ya open-nya di bawah garis moving average close-nya di atas garis moving average anda nanti membuatnya seperti ini kita langsung aja ke meta editor ya kasih nama sebentar cross candle oke ini nggak kepake buang aja untuk ini nggak pake ya karena kan kita untuk latihan anda nanti akan membuat logic yaitu seperti ini kita bikin dulu variable double moving average seperti ini ya EMA time frame-nya bebas ngikutin charge period-nya anggap aja period berapa 20 shift-nya 0 mode EMA bebas ya ini ya menggunakan price close cek video saya sebelumnya kalau aku rambat tentang ini kemudian shift-nya kita isi 1 dimana shift 1 adalah menggunakan candle yang sudah tertutup nah jadi disini harusnya ada candle 1 lagi nih 1 lagi candle disini yang sedang berjalan ini belum close ya ini masih berjalan ya jadi kita pake candle 1 ini candle 0 ini candle 0 kalau ini candle 1 oke ya jika candle cross maka akan OP buy nah pertama kita bikin MA-nya dulu seperti ini ya kemudian kita bikin nah kita bikin candle-nya syaratnya apa kita kepingin bahwa itu adalah candle-nya berupa candle bulis candle bulis itu bagaimana ditandai dengan warna hijau kalau biasanya ya atau ditandai dengan adanya open itu di bawahnya close atau close di atasnya open betul kan kalau close di bawah open berarti dia candle-nya merah atau beris berarti kita kondisikan seperti ini itu terakhirnya bull kenapa pakai bull karena dengan menggambarkan candle itu kita tidak mendapatkan nilai apa namanya tidak mendapatkan suatu nilai tapi kita hanya mendapatkan apakah kondisi benar atau salah true atau false ya jadi disini kita bikin ini bull apa candle bull gitu ya bullis ya ciri khasnya apa berarti close kita pakai candle 1 close-nya lebih besar daripada open nah ini berarti kita sudah menggambarkan menggambarkan candle bullis candle bullis ya kan isikan candle beris berarti kebalikannya dong ok bull candle bear berarti close-nya gimana di bawah open ok tidak ada error nah berarti kita sudah menggambarkan candle bullis dan candle beris ok ini saya kasih keterangan juga moving moving average ya nah disini kita sudah menghasilkan nilai moving average terus candle bullis baril beris sekarang kita mau membuat cross candle-nya disini kita lihat gambar ini adalah open di atas open di bawah close open di bawah garis ema close di atas garis ema berarti kita langsung bikin logiknya cross candle ini keterangan ya yang saya garis miring dua kali itu keterangan yang tidak akan di jalankan di coding berarti kita bikin kondisi kita bikin boolean lagi boolean cross up ya cross up seperti ini aja cross ke atas berarti kita pertama syaratnya adalah candle berbentuk hijau atau bulis dan open di bawah ema close di atas ema tiga kondisi itu akan kita buat berarti kita seperti ini tulis dulu candle bull yang di atas ini ya menggambarkan candle bull dan dan dua kali nah open open 1 di bawah ema ya dan close 1 di atas ema nah berarti kita sudah menggambarkan cross up oke udah ya paham ya cross up berarti jika terdapat kondisi seperti ini maka akan open buy akan terjadi cross up yang akan kita trigger open buy ya nah anda pikir kayak gini nanti anda akan sudah bisa buy dengan sesuai keinginan cross tapi bagaimana jika kondisinya seperti ini saya bikin lagi garisnya ya ini kali ini dengan warna biru garis seperti ini bagaimana jika kondisinya seperti ini nah ini candle 0 candle 0 candle 0 candle 1 candle eh sorry candle 2 candle adalah candle sedang berjalan bagaimana jika seperti ini jika terjadi seperti ini ini kan cross juga sebenarnya ya candle maksudnya bukan cross murni seperti ini ini kan kadang kita kepengen jika pokoknya jika candle menembus ma dari bawah ke atas akan open buy nah jika anda menggunakan coding atau script seperti ini maka sorry maka hal ini tidak akan terpenuhi karena tidak terdapat cross seperti ini nah jadi anda harus pintar-pintarnya membuat atau mentransferkan dari gambar yang ada ke script jadi kondisi kondisi yang kita inginkan adalah yang penting pokoknya candle itu bila dari bawah ke atas kita akan open buy candle pokoknya bergerak dari bawah menembus ke atas ma maka open buy maka kita harus gambarkan semua kemungkinan penembusan itu seperti apa satu tadi seperti ini yang pertama ya seperti ini kedua ada kemungkinan seperti ini mungkin ada kemungkinan yang lain lagi nah kalau seperti ini berarti gimana? berarti di sini anda harus membuat script yang seperti ini kita lihat dong di sini berarti kan open candle 2 di bawah tapi open candle 1 di atas dengan syarat candle nya adalah hijau semua oke nah kita buat kita bikin bull cross up ke 2 cross up cross up 2 ya berarti syaratnya apa? kita bikin lagi nih ini kan candle bull 1 ya kita bikin lagi 1 sudah ada kita buat kita bikin yang 2 sekarang kondisi bull yang kedua yaitu yaitu candle bull 2 nah ini sama sebenernya close tapi ini 2 seperti ini ya oke oke berarti di sini kita masukkan syaratnya adalah candle bull 1 candle 1 harus bull dan candle 2 harus bull dan nah ini nah ini coba kita bikin double gini aja ya nah kita harus mengkodekan yang ini saya enter aja ini di bawah gini juga bisa ya sama aja jadi ini lanjut atau ke bawah juga bisa dan open yang ini yang ini ya saya bikin candle 2 open candle 2 berada di bawah MA oke dan open candle 1 di atas MA seperti ini sebenernya sudah bisa karena berarti ini kan hanya open ya open nya ini dan meritesi open nya ini dia tidak meritesi close nya dia mau close nya di bawah atau di atas sama aja karena kondisi ini juga bisa misalkan seperti ini nah seperti ini ini saya ganti sorry saya hapus dulu ini ini berarti ini berarti 1 2 3 ya kalau disini ada lagi candle berjalan yaitu candle 0 0 ok sorry 0 ya ini jadi disini kan kalau kita hanya open 2 di bawah MA maka kita bisa mengambil seperti ini open 2 di bawah MA open 1 di atas MA terjadi ya nah kita gak peduli nih close nya mau dimana mau close seperti ini mau close seperti ini mau close seperti ini kan sama-sama tembus ya jadi kalau menggunakan ini sebenernya untuk gambar yang disini untuk gambar yang seperti ini nih nah ini cuman gambar ini juga sebenernya mewakili ini tapi inget ya ini kembali ke ke apa namanya kembali ke keinginan anda script yang ini anda buat kalau anda pengen ya hanya seperti ini saja tidak boleh ada yang cross ini ya berarti ini anda harus anda lengkapi close nya close 2 harus di bawah MA terus close 1 harus di atas MA seperti itu oke ya jadi ini menjawab pertanyaan beberapa yang DM saya yang yang JAPRI saya pengen cross seperti apa nah cross itu sebenernya gampang-gampang susah kita terutama untuk candle ya untuk kita membuat candle ya price action dari candle kita harus jeli atau detil menggambarkan kondisi-kondisi yang ada yang ini tadi kan cross ada yang cuman seperti ini cross ada yang seperti ini ada juga yang seperti ini nah kalau anda ingin menggabungkan ini tadi kondisi seperti ini tadi misalkan gini aja akan open atau gini akan open berarti saat anda kita bikin fungsi by full by sign gabungkan aja berarti cross up dan cross up 2 maka akan by berarti by hanya eh sorry bukan atok bukan dan makanya atau jadi jika terjadi seperti ini saja akan by jika terjadi seperti ini juga akan by ya karena yang yang pertama tadi ini kan kita membuatnya ini ya menggunakan candle satu jadi kalau terjadi kondisi ini sebenarnya pas saat ini dia langsung udah open by ya oke kalau ada yang mau ditanyakan bisa cek di kolom komentar ya mungkin ada kondisi-kondisi yang lain untuk sell juga sama sebaliknya tinggal anda sesuaikan jadi jangan salah atau jangan ketik keliru atau jangan ada yang ketinggalan kondisi grafik dimana dia buy atau sellnya seperti apa kalau menggunakan candle ya sama seperti enggak cuman cross ya ada pengen mengkoding misalkan masalah bulis-bulis engulfing anda harus gambarkan kondisi bulis-bulis engulfing itu seperti apa karena bulis-engulfing itu kan bisa macam-macam cuman intinya kan candle yang terakhir itu akan lebih besar daripada candle sebelumnya nah lebih-lebih besarnya itu bagaimana apakah semua bodinya menutup bodi sebelumnya atau bodi yang besar itu menutup sampai ke high dan low nya ataukah misalkan bodinya yang sekarang lebih besar besarnya berapa kali dari bodi sebelumnya itu harus anda rinci satu persatu jadi memang untuk price action ini memang ekstra kita harus detail harus jeli untuk membuat scriptnya atau untuk mencari logiknya kalau logiknya ketemu scriptnya tinggal kita buat nah kalau kalau logiknya aja belum ketemu atau salah ya scriptnya walaupun jadi nanti hasilnya tidak akan sesuai oke mungkin itu aja video singkat dari saya ada masukan dikit dari saya tentang crossing ini ya kalau mungkin saya ada yang salah bisa tolong koreksi di kolom komentar ya selamat siang jangan lupa subscribe-nya share ke teman anda jika anda anggap video ini bermanfaat jangan lupa juga klik lomba loncengnya jadi anda gak ketinggalan dengan video update dari saya oke selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 silitan